Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, jumpa lagi dengan Mas Adi Channel Di video kali ini saya akan memberikan tutorial Cara membuat ikan cumi saus pedas Untuk selengkapnya, ikuti videonya Check it out Oke teman-temanku Untuk membuat ikan cumi-cumi saus pedas Bahan-bahan yang kita butuhkan adalah 700 gram ikan cumi-cumi Yang sudah dipotong-potong dan sudah dicuci bersih ya guys Kemudian setengah gelas air bersih Atau 150 ml Kemudian untuk bumbu-bumbunya Yaitu 3 buah cabai besar merah Yang sudah diiris tipis-tipis Kemudian 3 buah cabai hijau Yang sudah diiris tipis-tipis Kemudian 4 buah cabai rawat merah Yang sudah diiris tipis-tipis Kemudian 3 buah tomat merah Yang sudah diiris-iris Kemudian 1 batang daun bawang Yang sudah diiris tipis-tipis Kemudian 1 buah bawang bombay Yang sudah diiris tipis-tipis 50 gram Saos pedas Kemudian 3 sendok makan Saos tomat 1 sendok makan Kecap saori 2 sendok makan Minyak goreng 3 siung bawang putih Yang sudah diiris tipis-tipis 1 sendok teh Garam halus 1 sendok teh Gula pasir Setengah sendok teh Kaldu bubuk Ini bebas ya guys Boleh kaldu bubuk jamur Boleh sapi Opsional guys 1 sendok makan Tepung maizena Dan 1 pucuk sendok makan Merica bubuk Oke teman-temanku Tanpa berlama-lama lagi Kita akan menuju Tutorialnya Langkah pertama Kita akan membuat Adonan tepung maizena Kita tambahkan air 4 sendok makan 1 2 3 4 Kemudian kita aduk-aduk Nah sudah selesai Selanjutnya Kita sisihkan Langkah selanjutnya Kita akan menumis Semua bumbu-bumbunya Yang sebelumnya Kita tuangkan minyak dulu Setelah minyaknya panas Kemudian kita masukkan Bawang bombaynya Kita tumis sebentar Selanjutnya Kita tambahkan Bawang putihnya Kita aduk kembali Tunggu sampai harum Setelah bawangnya layu Kemudian kita masukkan Cabai besar merahnya Kita masukkan Cabai merah hijaunya Kemudian kita aduk-aduk Selanjutnya Kita masukkan Cabai rawit merahnya Aduk lagi Kemudian kita masukkan Batang daun bawangnya Aduk kembali Setelah semua bubunya Tercampur rata Dan mengeluarkan aroma Yang sangat harum Kemudian Kita masukkan Tomatnya Lalu kita aduk Selanjutnya Kita masukkan Ikan cuminya Kemudian kita aduk Selanjutnya Kita tambahkan Air Kita masukkan Semua airnya Kemudian kita Masukkan Saos tomatnya Kita masukkan Saos pedasnya Kita masukkan Kecap saori Kita masukkan Gula Kita masukkan Garam halusnya Kita masukkan Kaldu bubuknya Kemudian kita masukkan Merica bubuknya Selanjutnya Kita aduk Setelah kita aduk Kemudian kita masukkan Tepung maizena Yang sudah kita campur Dengan 4 sendok makan Air bersih Ini gunanya Untuk membuat Kuahnya Jadi kental Kemudian kita Aduk Dan kita tunggu Sampai Masak Oke teman-temanku Ikan Cumi-cumi Saos pedasnya Sudah mendidih Ini kita tes Rasa dulu Bagaimana Rasanya Wow Sudah bagus guys Rasanya Enak banget Gurih Pedasnya Luar biasa Benar-benar Nendang Rasanya guys Oke guys Ini sudah masak ya Sudah mendidih Dan rasanya Sudah pas Selanjutnya Kita angkat Dan kita Pindahkan Di piring saji Oke teman-temanku Ikan cumi Saos pedas Sudah Jadi ya Sudah siap Untuk Dihidangkan Jadi Ikan cumi Saos pedas ini Selain untuk Hidangan keluarga Juga bisa Dijadikan sebagai Ide bisnis Ya guys Mungkin Teman-temanku Mau jualan Ikan cumi Saos pedas ini Boleh memakai Resep ini ya guys Oke teman-temanku Karena ini Sudah jadi Sudah deal Teman-teman Sudah melihat sendiri Cara dan tutorialnya Secara lengkap Selanjutnya Saya mohon Pamit Oke teman-temanku Itulah tutorial Atau cara membuat Ikan cumi Saos pedas Teman-teman bisa mencobanya Sendiri di rumah ya Jangan lupa untuk Mendukung channel ini Dengan cara Tekan tombol like Comment Dan subscribe Agar channel ini Menjadi berkembang Semoga bermanfaat Dan saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton